Halo para pencari ilmu, jumpa ulang dengan saya orang biasa. Dan kali ini kita masih berkecimpung di dunia permanusia purbaan. Kita akan membahas mengenai Homo Soluensis. Ada yang sudah mengenal Homo Soluensis? Atau pernah ngobrol langsung dengan beliau? Jelaskan dulu apa itu Homo Man. Saya sudah penasaran sekali. Dalam bahasa latin Homo artinya manusia. Menggunakan sebutan Homo karena pada manusia purba ini telah memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan manusia modern saat ini. Mereka telah mengerti berbagai kegiatan dan disebut juga sebagai makhluk ekonomi. Sudah yamin? Ah, sudah nunggu lama-lama dari kemarin. Ternyata biasa aja. Fosil almarhum ditemukan oleh beberapa peneliti yaitu GHR Ponkoniswal, Upenod, dan Tirhad pada tahun 1931-1933 di daerah Ngandong, Blora, kecamatan Sambung Macan, Serangen, dan Sangiran. Penemuan fosil ini ditemukan pada lapisan Pleistocene atas. Dalam penggalian area tersebut ditemukan kerangka tulang dan artefak kuno. Oh, begitu ya, gimana dengan intro channel kamu ini, Min? Apakah sudah dibikin? Ditanyain intro malah ngelawa kamu, Min. Ya, terserah kamulah. Kan kamu yang punya channel. Dan berikut ciri-ciri Homo Soluensis. Memiliki polume otak antara 1000-1200 cc. Otak kecil berukuran lebih besar dibanding otak kecil pada Pithocentropus erectus. Yang korak kepala berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan Pithocentropus erectus. Memiliki tinggi badan sekitar 130-210 cm. Otak pada tengkuk yang mengalami penyusutan. Untuk muka tidak menonjol ke depan, tonjolan pada kening agak terputus di tengah tepatnya di atas hidung. Sudah bisa berdiri tegak serta berjalan lebih sempurna. Membentuk fisik hampir seperti manusia saat ini. Berat badannya sekitar 30-150 kg. Hidup sekitar 40.000-25.000 tahun yang lalu. Dan berikut Minum dulu, Min. Saya ambil air dulu. Eh, itu air apaan? Sudah. Tinggal minum aja pun. Alat dan bahan. Di sini, alat dan bahan yang kami gunakan. Yaitu yang pertama alat. Alat yang digunakan. Gampang Aku mau beri Ciri fisik Homo soloensis tidak jauh berbeda dengan Vita ketropus erectus. Karena manusia purba Homo soloensis ini termasuk spesies dari Homo erectus. Agar mempermudah memahami, lihat klasifikasi ilmiah manusia purba dari solo ini. Apaan ini, Min? Sudah, baca aja. Dan inilah hasil budaya Homo soloensis. Kapak genggam, kapak perimbas, alat serpi, dan peralatan yang terbuat dari tulang. Oke guys, demikian penjelasan sederhana dari saya orang biasa. Jangan lupa ditonton video selanjutnya, dan tekan tombol subscribe di bawah, serta aktifkan ikon loncengnya. Promo terus kamu, Min.